Ya pemirsa Anda masih di AINews Kalso, pasca tragedi Stadion Kanjuruhan Malang membuat kompetisi resmi sepak bola Indonesia terhenti sementara. Menanggapi hal ini, CEO Barito Putra Hasnurya di Sulaiman mengajak seluruh insan sepak bola untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi kemajuan sepak bola tanah air. Tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa supporter belum lama tadi, membawa dukam dalam hingga membuat seluruh kompetisi dari berbagai tingkatan dihentikan. Kondisi ini mendapat respon dari CEO Barito Putra Hasnurya di Sulaiman. Insiden buruk itu jadi evaluasi bagi seluruh insan sepak bola Indonesia. Hasnur mengajak semua pecinta sepak bola tanah air untuk memperbaiki diri demi kemajuan dan perbaikan sepak bola Indonesia. Pasalnya, tragedi maut itu menunjukkan bahwa Indonesia gagal dalam menyelenggarakan kompetisi untuk dinikmati dengan rasa aman dan nyaman. Bila-bila tersebut juga sudah betul-betul mengamati dengan evaluasi seperti apa. Dan lagi sama, jadi kita ikut saja apapun itu, kami selalu siap. Betulah kenapa dari awal kami tidak menghuburkan pemain-pemainnya. Karena kami tahu diri bagaimana percaya kami tidak seperti yang kami harapkan, tidak seperti masyarakat yang kami harapkan. Karena itu kami menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kemajuan, mempersiapkan dengan sebaik-sebaiknya. Apabila kami disembuh lagi, apabila kami sudah berusaha untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-sebaiknya. Meski sempat dihentikan sementara, PSSI bersama pemerintah menjatuhkan kembali menggulirkan Liga 1 pada awal November mendatang. Tentunya dengan syarat lebih ketat, yang harus dijalankan oleh klub, supporter, pihak keamanan, hingga operator penyelenggara, diantaranya pembatasan jumlah penonton dan akses keluar masuk. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINews melaporkan.